Mas Jius ngaja banget sih permaluin aku Dia nyuruh aku ngeliat Centini sama Restu berduaan Gak banget sih dia Ada apa bu? Ibu kenapa? Gak ada apa-apa mas, ngasih nanya Gara-gara audisi Restu dan Centini bikin gue darah tinggi Gue harus gerak lebih cepet nih buat selesain ini semua Halo Edwin, tolong dong kamu suruh semua wartawan yang kemarin itu datang press conference di kantor kita Tapi inget jangan bocor ke siapa-siapa ya Dan suruh mereka datang jam 12 tepat Oke, jangan bocor ke siapa-siapa inget itu Oke Aduh, aduh Jangan berisik Iya, jangan berisik Lihat-lihat Maaf loh ya, ada apa sih? Aduh Jangan pak ada suara Maaf loh ya, nyantar dulu isi Uuuuh 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 Ibu-ibu sini emang suka pada lebay Orang cuma gorengan doang kok, udah kayak nyolong jamuran aja Uuuuh 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 Ibu senjamel idang Bener takgin tuh Uuuuuh W aduh Eh, ada lakinya Echelptmini Uuuuh Menang Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh sakit uuuuh Apa? Aduh au wai kunahon Ngomong atuh jangan diem aja Maaf loh ya Tadi katanya gak boleh ngomong Gak boleh berisik Bu Tuti Yang diinjek sama si Nuning Gue sama Bu Wira Kenapa lu yang sakit-sakitan? Maaf loh ya Saya emang gak diinjek sama Nuning Iya Tapi saya diinjek sama Bu Ii Mana? Aaaaaa Kenapa kalau diang di tadi? Aduh 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 Sakit ya Aduh Sakit ya bener-bener ya Aduh 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 Ya ampun Aduh Aduh Anak-anak Ini kenapa lagi? Eh Dateng-dateng boleh megangin kaki semuanya Abis enam Bukan Pak Pii Itu tadi si Nyanya Huanan Udah nginjekin kaki-kaki kita ini Jadi nyeri 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 Pii Mending lu setel radio dah Denger lagu dangdut Gue kesel sama si Duning Ini juga lagi dicari frekuensinya Ini ada yang tukar-tukar sih Ah Nah ini nih Nih Gue gedein nih Pemirsa Nah Buat yang kemarin Pada ngikutin berita soal pengumuman audisi dangdut Yang sempat rusuh Sampai sekarang masih belum diumumkan siapa pemenangnya Bahkan sempat ada tuduhan bahwa penyelenggara membuat settingan alias rekayasa Dan pemenangnya sudah ditetapkan dari awal Jadi audisi itu sebenarnya cuma akal-akalan belaka Hal itu diungkapkan sama mantan bos perusahaan ikan itu yang datang bersama seorang office girl Hah? Office girl? Centini bukannya? Hah? Centini? Pemirsa Office girl itu bernyanyi dan suaranya ternyata bagus sekali Coba kita lihat saja nanti perkembangannya Apa bener ini settingan atau bener-bener audisi penyanyi dangdut tunggu kan? Iya ih Menifika sebelen kalau ini settingan mah ngapain atau kita capek-capek ikut audisi ya ih Menifika sebelen Tapi tadi penyanyi ngomong katanya OGE Terus mantan bos perusahaan Apa itu Centini sama mantan bos nih? Oh iya iya bener-bener Eh pok tadi malam lihat nggak Centini ada di TV? Hah? Iya tadinya akhir-akhir kan dia? Bagus banget pok suaranya kagak nyangka iya bener deh Iya Yang bilang Centini artis ya Kok sampai ada di entertainment? Padahal nih pok nangis sambil nangis Tapi tetep aja suaranya bagus Iya Suaranya bagus Hah? Centini artis itu TV? Iya 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 Kok perasaan lo jadi kagak enak ya? Kok takut Centini ada ke nape-nape nih? Yaudah deh pok Pah lu nih? Eh pok Eh pok Kamu nggak usah mikir macem-macemnya tadi ya Aku ngelakuin semua itu karena memang aku Ya aku kan di ngamu karena ginan lah Aku nggak ada perasaan apa-apa sama kamu Nyuruh saya unggih pak Kalau memang nggak ada perasaan apa-apa Kenapa bapak waktu itu ngomong kaya ngono pak sama Bu Firna Jadi kamu selama ini Jaga jarak sama aku karena Ucapan Firna Ya ampun aku ngelakuin itu emang karena Ya aku nggak suka dituduk-tuduk sama Firna Bukan karena aku punya perasaan sama kamu Enggak Dan kamu nggak usah pikir kayak begitu Karena memang aku nggak ada perasaan sama kamu Stoppa, stop perintipa Va, stoppa Mas Dejo Mas Dejo Mas Dejo Aku minta maaf ya Aku ngikutin kamu Abis aku takut Baru setiap bikin kamu nangis Justru Centini yang terima kasih mas Karena sama selalu ada di saat Centini membutuhkan Centini Ayo Masih banyak yang harus bicarain Ini bicara masa depan kamu sebagai penyanyi Ayo Nyon sewo nge pak Centini cuma oke Bukan penyanyi Mas Sambil bisa hantriin Centini kan mas ke kantor Bisa ti Pakai berarti Sudah deh Masih pak Eh Centini tuh gimana sih Ini mau gimana ngobrolnya kalau kayak begini Buna Mas Matur sun ya Sampain sudah anterin Centini Centini juga ada nyangka Kalau sampai tiba-tiba ngikutin Centini Iya Sama-sama Tin Eh Tin Aku minta maaf ya kalau selalu ngomong Ada yang mau kutanyain sama kamu Tin Tanya aja mas Mau tanya apa Kamu Bahagia gak sih kalau Lagi sama aku Tin Ya Sampain kau tanya kayak gitu tau mas Ya Aku pengen mastiin aja Tin Ya abis Kalau aku lagi deket sama kamu Kamu selalu kena masalah Aku gak mau kamu ketekan Terus sedih terus Ya Jadi aku pengen bener-bener mastiin Kamu bahagia gak sama aku Mas Teco Sampain harus yakin dan pecoyok Kalau Centini itu Saat ini Tidak ada yang paling membahagiakan Ketika Centini bersama karu sampean Nih Nih aku gak salah denger kan Tin Apakah selama ini Centini itu pernah bohong Karu mas Teco Ya enggak sih Tin Ya udah Centini mau balik ke kantor dulu ya Mau masuk ya Sampain hati-hati Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak 들esara Tidak Vaas Tidak Ata Ya acs Asana Asana kaikki Tin, ga liat ya? Liat, bagus kau goyangannya Nanti lain kali goyangnya depan Centini ya mas Nanti ditemani goyang deh Udah dulu ketau aja ya, Tin Helmnya mas Iya Tin Centini lupa, sekali lagi matur suhunya mas Kan udah bilang makasih Iya, tapi kali ini makasih banget Soalnya Centini kan sudah lama anda ketawa mas Tapi sama yang bikin ketawa lagi Alhamdulillah Seru Walaupun malu sebenernya Gak apa-apa kok goyangannya asik enak Pesio mas, hati-hati di jalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh ya Allah